Halo guys, balik lagi sobat gue di GoJump Guys, hari ini gue bakal review Tudor GMT Pepsi Ini jam yang gue udah beli Sekitar 2 minggu lalu dan hari ini Selama ini jam, sekitar Hampir 2 minggu lamanya Gue bakal review ini jam guys Dan gue bakal ngomongin soal speknya Gue akan ngomongin soal pengalaman gue gimana Sama ini jam selama hampir 2 minggu gue mainin guys Jadi banyak yang akan gue cover Hari ini Jadi langsung kita mulai aja Tapi guys, sebelum gue mulai, gue minta tolong Kalau misalnya kalian suka jam guys Tolong pertimbangin untuk subscribe channel ini Kalian bisa klik subscribe button Atau klik like button Di video ini kalau misalnya kalian suka Oke guys, gitu aja Langsung kita mulai guys Review kali ini Di depan kita, seperti yang gue udah bilang Ini adalah jam Tudor GMT Pepsi Itu judulannya Nah, ini jam dirilis sama Tudor Sekitar tahun 2018 Waktu tahun 2018 guys Ini dirilis, ini jam sangat-sangat hot Sampai sekarang pun ini jam masih boleh dibilang sangat hot Gitu ya Karena lumayan susah untuk didapetin di pasar Apalagi waktu sekitar 2 tahun lalu Waktu dirilis tahun 2018 Karena Kenapa bisa hot? Karena waktu tahun 2018 Rolex juga rilis Rolex, GMT, Pepsi Nah, jadi di tahun yang sama Waktu Rolex rilis GMT, Pepsi Tudor juga rilis Tudor GMT, Pepsi Nah, makanya ini disebut juga Tudor Pepsi Gitu, karena Ya, desainnya itu Apa? Bezelnya ini nih guys Ini bezel Warnanya itu bener-bener sama Apa? Lumayan mirip sama Rolex Pepsi Yaitu biru dan hitam Nah, itu makanya disebut julukannya Pepsi Nah, itu Jadi waktu dirilis sekitar 2 tahun lalu Itu bener-bener sangat hot guys Gitu ya Susah banget dapet barangnya gitu ya Tapi sekarang udah mulai lebih Bisa didapet gitu guys Nah Jadi hari ini gue akan ngomongin Soal banyak hal tentang ini jam Lalu pertama-tama mungkin Yang pertama kali gue mau ngomongin guys Kita start aja dari penampakan luar ya Gue akan ngomongin soal dialnya Dulu Nah, ini soal dialnya dulu Nah, ini Tudor Dialnya ini lumayan bagus guys Gitu ya Gue sih suka gitu ya Ini Apa? Seperti bisa dilihat Dialnya warnanya hitam Tapi ini sebenarnya hitamnya gak pekat Ini matte black gitu ya Jadi hitam keabuan-abuan Dan gak ada sunburst effect Gak ada macem-macem gitu Gak ada ukiran-ukiran Seperti kayak misalnya Omega Aqua Terra Dialnya diukir-ukir segala Ini sangat-sangat simple gitu Karena memang dari segi harga juga Tudor itu gak semahal Omega guys Gitu Jadi ya Apa? Dialnya sendiri akan Apa? Akan plain lah Akan sederhana gitu Tapi gue sendiri suka gitu Karena gue emang gak suka sunburst effect Dan gue juga gak suka kalau Apa? Dialnya Apa? Soalnya Tudor itu adalah Jem Sport gitu Dan menurut gue kalau Jem Sport Paling bagus ya sederhana Seperti ini gitu Nah, terus udah gitu Kita bisa lihat bezel lah guys Nah, ini seperti yang gue udah bilang Ini kombinasi antara warna biru dan merah Nah, itu sebabnya disebut Pepsi Nah, di dunia Rolex gitu ya Kombinasi warna seperti ini Jem Apa? Biru dan merah Ini disebutnya Pepsi guys Gitu Nah, kalau di Rolex Banyak kombinasi warnanya Ada warna hitam merah Itu disebut Coke Gitu ya Ada yang warnanya hitam coklat Gitu Itu disebutnya root beer Gitu Nah, tapi kalau di Tudor Ini adalah Tudor GMT yang pertama guys Jadi, Tudor gak punya root beer Tudor gak punya Batman Tudor gak punya Itu apa Kombinasi warna seperti yang Rolex punya Gitu ya Ngomong-ngomong Buat kalian yang belum tau Tudor adalah Sister brandnya Rolex Gitu Jadi Itu apa Mereka tuh satu company Gitu ya Nah, makanya kita bisa lihat ya Di dalam segi desain Ini Sangat-sangat kental Nuansa Rolexnya gitu Kita bisa lihat ya Desain Our Marker Nih disini ya Itu penunjuk jamnya Kita bisa lihat Sangat-sangat mirip sama Rolex Gitu Nah Bahkan ini Warnanya aja Ini seperti kayak Rolex Pepsi guys Warnanya biru Sini-sini merah Gitu ya Nah Tapi guys Yang gue suka adalah Tapi jujur Secara pribadi Gue sebenarnya lebih suka Warnanya Tudor Pepsi Daripada Rolex GMT Pepsi Kenapa? Karena kalau kita Karena kalau Seperti ini ya Kalau kita lihat Ini Warnanya birunya ini guys Ini jauh lebih gelap Dibanding Rolex GMT Pepsi Gue pernah lihat Rolex GMT Pepsi Warna birunya itu Nggak gelap Seperti ini Warna birunya itu Agak sedikit Kayak ungu Nah sedangkan ini Warnanya adalah Navy Blue Jadi dark navy blue Jadi Kayak gelap banget gitu Nah kalau misalnya Ini kan Gue ada pakai cahaya ya Makanya kelihatan kayak Oh ya warna biru Tapi kadang-kadang Tapi kadang-kadang kalau kita Masuk ke Apa Ruangan Dimana ruangannya gelap Cahayanya nggak berapa kuat Gitu ya Ini Birunya ini bisa kelihatan Kayak warna hitam Nah jadi Seperti seolah-olah Kayak Rolex Coke Coca-Cola Jadi Di dunia Rolex Itu kalau warna merah Sama hitam itu Sebenarnya Coke gitu Nah makanya Buat apa Ini Buat gue Ini lebih menarik Karena ini Warnanya nggak kayak Rolex GMT Pepsi Dimana Rolex GMT Pepsi Itu kayak ungu Tapi ini kayak warna biru Jadi kadang-kadang kelihatan kayak warna biru Tapi kadang-kadang kalau lagi agak sedikit gelap Ini kelihatannya seperti kayak warna hitam guys Jadi Bagus banget gitu Gue suka banget sama ini Dan gue merasa lebih sporty gitu ya Terus sudah gitu Ini Apa Dilengkapi ini Bezelnya Ini adalah aluminium Nggak seperti Rolex Jadi ini Apa Nggak tahan Ini bisa di scratch Gitu Nah ini gue ada pentokin ya Karena ini jam Lumayan tebal guys Jadi gue pernah kepentok Nah ini lihat Nah ada sedikit goresan disini Gitu Nah itu karena Ini adalah aluminium Jadi ini Bukan kayak keramik Bukan kayak ceramic Kalau Rolex itu pake ceramic Kalau Tudor Ini Ininya aluminium guys Gitu Tapi gue ada bagusnya pake aluminium Gue sendiri lebih suka aluminium Karena kenapa Kalau misalnya ini sampai ada Rusak atau gimana gitu Misalnya ini kepentok sampai Hancur atau gimana Bezel gitu Ini kalau diganti Lebih murah Jauh lebih murah Dibanding Rolex Kalau Rolex Misalnya ininya sampai pecah ya Karena itu keramik Itu akan mahal sekali guys Untuk menggantinya gitu Udah gitu Kebagusan kedua lainnya Aluminium adalah Ini bisa Apa ya namanya Bisa pudar lama-lama gitu Seiring berjalanan waktu Lebih bisa pudar Jadi Bagus aja gitu Karena Kalau kayak keramik Mau sampai 10 tahun 20 tahun gitu Jamnya akan Selalu kelihatan Lebih Akan selalu kelihatan Seperti jam baru Kalau ini enggak Dia bisa Bisa aging Bisa Apa bisa Bisa makin kotor Gitu ini Apa ininya nih Apa bisa makin Pucet gitu Warnanya guys Jadi Gue seneng gitu Karena itu menunjukkan Jamnya tuh udah makin lama Makin tua gitu guys Nah Jadi itu mengenai Eksteriornya gitu guys Nah ini jam Adalah 41mm Jadi Enggak bilang besar Tapi juga enggak bilang Kecil-kecil banget gitu ya Dan udah gitu Ketebalannya adalah Ini 14,8 14,8 Jadi ini jam ya guys Jujur Tebal Tebal banget Gitu ya Jadi Ini jam Yang Jujur aja ngomong ya Kalau pertama kali pakai Gitu ya Itu orang bisa kaget Kalau gak biasa Sama ketebalannya Dan udah gitu Ini jam juga berat banget guys Karena Ini Beratnya sekitar 180 gram Jadi bisa dibayangin ya Ini berat banget Mungkin sebagai perbandingan Rolex Mariner Beratnya itu sekitar 150 gram Tudor Pelagos Beratnya sekitar 150 gram Ini beratnya 180 gram Jadi sekitar 20% lebih berat Daripada Rolex Mariner Waktu pertama kali gue coba Ini jam guys Karena ini tebal ya Udah gitu berat ya Wah itu gak main-main gak Jadi banyak orang ya Gue udah banyak Sering ngobrol Sama orang yang udah Pernah pakai ini jam gitu Banyak yang akhirnya gak suka Karena kenapa? Karena Tebal dan udah gitu Berat gitu loh Tapi jujur aja Buat gue Waktu pertama kali pakai Emang sih Minggu pertama Rasanya gak enak Tapi setelah dipakai Terus-terusan gitu ya Masuk minggu kedua Gue mulai kebiasa Dan malah gue Merasa seneng juga Kalau sama jemperat gitu Jadi ngerasanya kayak Solid aja gitu Walaupun Pertama-tama Bahkan merasa gak nyaman Gitu ya Terus sudah gitu Yang gue suka lagi Dari di jam Adalah begini guys Ini kalau gue kasih lihat Coba Lihat Kalian lihat kristalnya guys Nah ini sangat-sangat Apa ya Doom gitu guys Kalian bisa lihat disini Gitu ya Lihat ini Kristalnya sangat-sangat bagus Sangat-sangat cakep Jadi kalian bisa lihat ya Disini Apa Kristalnya itu sangat-sangat Ini Gue akan coba fokus guys Kalian bisa lihat Jadi kristalnya ini Sangat-sangat Apa Sangat-sangat tebal gitu guys Dan sangat-sangat Doom gitu Jadi bagus sekali guys Jadi kita bisa lihat ya Tuh ini Kristalnya sangat bagus Gue suka banget sama kristalnya Jadi Kayak Sedikit kayak vintage Kayak sedikit kayak vintage Jam vintage gitu loh Kalau menurut gue gitu guys Jadi bagus sekali Cakep gitu ya Menurut gue Terus udah gitu juga Apa Ini Apa nih namanya Hour marker gitu guys ya Ini Cara Tudor polish ya Itu bener-bener kayak Rolex gitu Walaupun ini bukannya emas ya Bukan terbuat Bukan ada emasnya gitu ya Ini gak ada emasnya sama sekali ya Tapi Gue udah pernah pakai Rolex gitu ya Dan ini Gue bisa boleh bilang banding ya Ini Hour marker ini Penanda waktu ini Refleksinya tuh Mirip banget sama Rolex Waktu kena cahaya gitu ya Ini walaupun ini bukan Emas gitu ya Tapi dia Mengkilat gitu Jadi bagus banget Gue suka gitu guys Nah udah gitu Jadi kita udah ngomongnya gitu Terus udah gitu guys Ininya Penanda waktunya ini Jarum jamnya juga Keren menurut gue Karena ini Cirica Studor Ini snowflake Ini disebut snowflake gitu ya Terus udah gitu Apa Ininya Braceletnya Ini semua brush gitu ya Jadi bukan kayak Rolex gitu Dimana Rolex kadang-kadang ada Apa namanya Ada polish ini Ini enggak Ini semua brush Jadi Bener-bener kayak sporty banget gitu loh Nah oke Terus kita udah ngomongin ininya Nah udah gitu Gue sekarang mau ngomongin Soal masalah movementnya Nah movementnya ini guys Ini dilengkapi oleh In-house movement Dari Tudor gitu Nah ini Ada 70 jam Power reserve Jadi ini bisa Kalau misalnya Gak dipakai Ditaro Dia bisa tahan 3 hari Gak mati gitu loh Terus udah gitu Bagusnya lagi adalah Walaupun disini Kita bisa lihat ya guys Ini GMT Chronometer Apa nih Officially certified gitu ya Jadi COSC Walaupun Tudor bilang ini COSC COSC itu biasanya Untuk jam Yang akurasinya adalah Sekitar Minus 4 Sampai plus 6 second Gitu loh Nah tapi guys Gue udah pake ini 2 minggu Dan gue ukur gitu ya Setiap hari Ini Tudor Cuman Gain Kayak apa Plus 2 second Jadi Dia kalau di Misalnya hari ini gue taro gitu Besok dia akan Jarum detiknya Dia akan bergerak Lebih cepet 2 second Nah itu performancenya Kalau gue boleh bilang Itu melebihi COSC Karena COSC itu Minus 4 Sampai plus 6 second Tapi ini adalah Plus 2 second Jadi Bener-bener akurat Itu boleh dibilang Super COSC Jadi boleh dibilang Ini akurasinya Sama banget Seperti Hampir sama Seperti Rolex Dulu gue pernah punya Rolex Milgauss Itu dia plus 1 second Plus 1 second Ini plus 2 second Oke sedikit beda 1 second doang Gitu Jadi Tapi tetap Super COSC Performance itu Kayak sekitar Minus 2 Sampai plus 2 second Nah ini Bener-bener Super COSC Ini bener-bener Jadi akurasinya Mantep banget guys Nah terus Sudah gitu Apa Sudah gitu Ini Jump juga Punya Water Resistant 200 meter Guys Jadi Ini juga Kerennya Begitu Karena Dengan dilengkapi 200 meter Water Resistant Ini ada Scroll down Ground Jadi ini Jump Boleh Diajak Berenang Jadi bisa Nyemplung ke kolam renang Nyemplung ke pantai Gitu Gak akan ada masalah Karena ini 200 meter Water Resistant Jadi udah kayak Jump Diver Sebenernya Nah itu yang gue suka Dari ini Jump guys Dan udah gitu Ini adalah Seperti yang tadi gue udah bilang Ini adalah Tudor GMT Pepsi Jadi ini dilengkapi oleh GMT Complication Jadi ada Komplikasi GMT Nah buat kalian mungkin Belum tau Apa sih komplikasi GMT Komplikasi GMT adalah Komplikasi dimana Pengguna jam itu Bisa Ngetrack Dua Zona Waktu yang berbeda Di tempat yang berbeda Nah ini kalau kalian lihat Ada Jarum jam Jarum menit Lalu udah gitu Ada satu lagi Ekstra jarum jam Gitu Warna merah ini guys Nah ini adalah Jarum GMT Jadi Jarum GMT itu Untuk menunjukkan Waktu di Apa Di hometown Di Jadi kalau misalnya Kalian Apa Misalnya kalian tinggal Di Indonesia Kita Tinggal di Indonesia Terus suatu hari Misalnya kita ke Jepang Nah Waktu kita ke Jepang Ini bisa di set Sedemikian rupa Sehingga Jarum merahnya ini Nanti bisa nge-track Waktu di Indonesia Lalu Penanda waktu Yang jarum jam Dan menit ini Untuk menajakan Untuk menunjukkan Waktu yang di Jepang Jadi kalian bisa Track dua Waktu di dua Tempat yang berbeda Nah itu Fungsinya GMT Komplikation guys Gitu Nah Dan ini adalah Yang bikin keren adalah Ini adalah Jam Tudor Dengan GMT Tudor gak pernah Buat Apa Tudor gak pernah Buat jam Dengan komplikasi GMT Nah ini adalah Yang pertama kalinya Tudor Bikin Tudor GMT Makanya ini jam Menurut gua Kedepannya Bisa ada potensi Untuk jadi Collectable Untuk mungkin Suatu hari ya Gitu ya Mungkin bisa jadi Jam yang collectable Karena ini adalah Jam pertama Dari Tudor Yang punya Komplikasi GMT Gitu loh Terus udah gitu Apa Terus Gua mau ngomongin Oh iya Gua juga mau ngomongin Soal loomnya Ini jam guys Loomnya mantep banget Bagus banget Dan gua akan tunjukin ya Loomnya guys Bentar ya Ini gua akan matikan Lampu Bentar ya guys Bentar ya guys Gua akan Coba Matikan lampu Nah Kalian bisa lihat guys Ini jam Sangat bagus Loomnya Seperti kita bisa lihat Bentar ya Gua akan Matikan lampunya Lebih dalam lagi Nah Bisa dilihat Loomnya Sangat-sangat Mantep guys Jadi Sangat cerah Gitu ya Warnanya hijau Gitu Dan Keren banget Gitu loh Gua pernah punya Rolex Sebelumnya Gitu Dan Gua boleh bilang Ini loomnya Lebih bagus Daripada Rolex Sea-Dweller Yang gua pernah punya Gua dulu pernah punya Rolex Sea-Dweller Jump Diver Dan ini Loomnya lebih bagus guys Gitu Jadi keren banget Lihat Bisa dilihat Sangat-sangat Sharp gitu ya Mantep banget Cakep Gua suka Gua suka banget sama loomnya Baik guys Gua akan nyalain lagi Lampunya Nah Oke Gua udah nyalain lagi Lampunya Nah terus Jadi gua udah kasih Lihat loomnya Loomnya mantep banget guys Dan sangat-sangat cakep Gitu ya Jadi Ini jam sangat-sangat Bagus sih guys Menurut gua Gua sangat-sangat suka Dan Apa Jadi menurut gua gimana guys Kesimpulan gua adalah Seperti ini Untuk Ini jam ya Untuk Di kelas Di kelasnya itu Gitu ya Ini jam menurut gua guys Adalah jam GMT Terbaik di kelasnya Gitu loh Jadi Jujur aja Gak ada Jam dari merek lain Yang gua tau ya Dari Omega kek Dari Brightling kek Dari siapa kek Gitu ya Gak ada yang Menurut gua Sebagus ini Untuk harga Untuk kelas segini Untuk harga segini guys Ini jam gak ada lawannya Kalau menurut gua Gitu loh Omega gak ada Jam GMT yang bagus Menurut gua Gitu Omega punya Jam Diver Punya Chronograph Gitu ya Tapi Mereka gak punya Jam GMT Nah ini sebabnya Gua beli ini jam Karena gua Merasa Ini sebabnya Kenapa gua seneng Amin jam Dan kenapa gua beli Akhirnya gitu Karena pertama-tama Ini adalah jam Tudor GMT Yang pertama kali dibuat Kedua Ini jam Adalah Menurut gua Di kelasnya Ini adalah jam GMT Yang paling bagus gitu Bahkan Biasanya kalau orang Mau koleksi jam gitu Pasti ada Chronograph Yang paling utama adalah GMT Chronograph Hama Diver Gitu Nah ini Gua bener-bener Kalau misal Suatu hari Mau bangun koleksi gitu Nah ini Bisa jadi Jam GMT Di koleksi Jam gitu Jadinya ini Mantep Menurut gua gitu guys Dan jujuran ngomong Gak ada Jam lain Di Di luar sana gitu Dengan harga segini Yang menurut gua Bisa lawan Ini jam gitu guys Jangan bandingin sama Rolex Karena Rolex jauh lebih mahal Nah Udah gitu Ini adalah Seperti gua bilang Movement nya juga In-house gitu guys Jadi Dibuat sama Tudor Jadinya ini bukan Apa Rolex Bukan apa Bukannya movement nya Sembarangan gitu Jadi keren banget guys Gitu Dan Jadi menurut gua gimana Ini sangat recommended Gitu Yang Yang gua gak suka Cuma satu Kalau misal Boleh gua kritik Gitu ya Ini jam Cuma satu doang Menurut gua Bisa Bisa lebih baik Gitu ya Ya itu adalah Ketebalannya guys Kalau bisa Sebenernya ini Tudor Bikin lebih tipis aja Waduh itu Mantep banget gitu ya Dan ini Apa Dayanya dikecilin gitu Jadi 40mm Atau 39mm Itu bagus banget gitu Tapi Apa Tapi sayangnya enggak Gitu ya Karena mungkin Ya apa Ini mungkin movement nya Emang tebal gitu ya Jadi menurut gua itu doang sih Kekurangan ini jam gitu Dan jadi buat Beberapa orang Kadang-kadang mereka merasa Ini jam juga Terlalu berat Dan terlalu tebal gitu Jadi kalau sebenernya Tudor bisa bikin lebih tipis aja Ini jam bagus Sekali gitu Udah cuma itu doang sih Kekurangannya menurut gua Tapi lain-lainnya menurut gua Sangat-sangat bagus Dan gua sendiri Suka banget sama ini jam guys Gitu Gua Suka banget sama Tudor Jujur Abis gua beli ini jam Gua merasa Gua jadi fans Sama Tudor gitu loh Dan ya Begini aja guys Review kali ini gitu ya Nanti Apa Gua akan buat lagi video Selanjutnya Dimana gua akan ngomongin Lebih jauh soal jam Gitu ya Dan jadi Guys Buat kalian belum subscribe Dan kalau misalnya kalian suka Sama video ini Kalian bisa subscribe Channel ini Dan Gua harap kalian suka Dan terima kasih guys Sudah nonton Salam gojam Nanti kan Gua di video selanjutnya Terima kasih Udah nonton Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax